Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Vitanev Kita ucapkan terlebih dahulu selamat kepada timnas Indonesia U16 Telah menjuarai piala AFF U16 2024 juara ketiga ya guys Hasil timnas U16 Indonesia vs Vietnam dalam perbutan juara tiga piala AFF U16 2024 ditutup dengan skor 5-0 Gol kemenangan Garuda muda dalam laga, Rabu 3 Juli 2024 di Stadion Manahan Solo dibukukan oleh Jahabi Gohli 2 gol, Daniel Alfredo 2 gol, dan Dava Jaidan 1 gol Gol-goly pada menit ke-45 Kita lihat tayangannya guys Kemudian gol Dava Jaidan pada menit ke-45 Plus additional time 3 menit Kembali kita lihat tayangannya Kemudian gol Daniel Alfredo pada menit ke-75 Kembali gol Jahabi Gohli pada menit ke-78 Dan Daniel menyambut umpan cantik Mirza untuk membawa Indonesia unggul 5 gol tanpa balas yang sekaligus menjadi skor terakhir pertandingan ini Hasil timnas U16 vs Vietnam ini memang tidak membuat Garuda berhak atas mendali emas AFF U16 2024 Namun setidaknya Garuda muda dapat melanjutkan tradisi tidak pernah finish di bawah 3 besar dalam 4 edisi beruntung sejak 2018 Sebaliknya bagi Vietnam lagi-lagi upaya mereka di piala AFF U16 Selalu diberhentikan Indonesia dalam 3 edisi Pada 2019 The Golden Star Warriors kalah dari Garuda muda di perebutan juara 3 Berselang 3 tahun kemudian Vietnam lagi-lagi digagalkan Indonesia dalam babak final Kini sekali lagi The Golden Star Warriors meroboh oleh Garuda Skor akhir 5-0 untuk timnas Indonesia Garuda muda menjadi juara 3 piala AFF U16 2024 dengan akhir yang spektakuler Laga berikutnya adalah kualifikasi piala Asia U17 2025 AFC mengelar drawing kualifikasi piala Asia U17 2025 untuk 43 negara yang dibagi ke 10 grup Dengan masing-masing grup berisikan 4 hingga 5 kontestan Kualifikasi piala Asia U17 akan berlangsung pada 19-27 Oktober 2024 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 mendatang Timnas Indonesia U17 masuk grup G Kualifikasi piala Asia U17 2025 dalam pengundian di kantor Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Kuala Lumpur Malaysia pada Kamis 13 Juni 2024 siang waktu Indonesia Barat Berada di grup G kualifikasi piala Asia U17 timnas Indonesia U17 tergabung bersama tuan rumah timnas Kuwait U17 timnas Australia U17 dan timnas Mariana Utara U17 Jadwal pertandingan grup G pada tanggal 23 Oktober 2024 Australia versus Kepulauan Mariana Utara dan timnas Indonesia U17 versus Kuwait Pada tanggal 25 Oktober 2024 Kepulauan Mariana Utara versus timnas Indonesia U17 Kuwait versus Australia Pada tanggal 27 Oktober 2024 Australia versus timnas Indonesia U17 Kuwait versus Kepulauan Mariana Utara Pertandingan timnas Indonesia versus Australia menjadi momen paling dinantikan Pasalnya tim Garuda Muda Asuhan Nova Arianto ini harus takluk di laga semifinal piala AFFU 16 2024 Australia menjadi tim yang mengugurkan mimpi timnas Indonesia muda Dan pada kualifikasi piala Asia U27 2025 nanti Misi timnas Indonesia untuk balas denda mengalahkan Australia Di kualifikasi piala Asia U17 2025 Timnas Indonesia akan menurunkan skuad yang sama di piala AFFU 16 2024 Namun kemungkinan akan ada rotasi dari pemain tergantung kebutuhan Coach Mopa Arianto yang bisa disebut titisan dari Coach Sintayong Satu pesan untuk timnas Indonesia U16 Kesuksesan dimulai dari langkah pertama yang diambil dengan keberanian Terima kasih sudah berjuang Garuda Muda Lanjutkan perjuangan kalian Ada kamu supporter dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia di belakang kalian Terima kasih Coach Nova Anda adalah titisan Coach Sintayong Good job Coach Nova Salam sehat untuk anda semua Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Thanks for watching Jangan lupa like, comment, share, subscribe, channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh